Sebelum cerita dimulai, saya ingin menjelaskan dulu istilah-istilah yang ada di dalam anime ini agar videonya mudah dipahami. Yang pertama adalah Alchemy. Kalau memakai definisi yang dijelaskan di dalam anime, Alchemy adalah ilmu yang memahami struktur dari suatu benda, menghancurkannya, lalu membentuk kembali. Proses menghancurkan dan membentuk kembali tersebut dinamakan proses transmutasi. Menurut Kamus Oxford, Alchemy adalah a seemingly magical process of transformation, creation, and combination. Yang artinya adalah proses perubahan, penciptaan, dan kombinasi secara magical atau secara magis, atau ajaib, atau sihir. Alchemy juga merupakan nenek moyang dari sains modern yang kita kenal sekarang, seperti kimia, fisika, dan biologi. Jadi, bisa dikatakan bahwa Alchemy merupakan gabungan antara sains dan magis. Namun, beberapa orang melihat Alchemy sebagai filosofi kehidupan yang berkaitan dengan hal spiritual. Contohnya begini, segala sesuatu yang kita makan akan berubah menjadi kotoran. Hal ini juga merupakan Alchemy. Benda sama dengan makanan, dihancurkan sama dengan dimakan, dibentuk kembali sama dengan berubah menjadi kotoran. Dengan kata lain, makanan bertransmutasi menjadi kotoran. Atau contoh lainnya, setete sperma berubah menjadi bayi. Benda sama dengan sperma, dihancurkan sama dengan bergabung dengan sel telur, dibentuk kembali sama dengan berubah menjadi bayi. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang menanamkan Alchemy pada tubuh manusia? Mungkinkah ada keberadaan yang jauh lebih cerdas, lebih superior dibanding manusia? Jadi, dari beberapa definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa Alchemy adalah ilmu tingkat tinggi yang didalamnya berkaitan dengan semua unsur kehidupan, seperti sains, magis, filosofi, spiritual, dan ketuhanan. Yang kedua, Alchemist. Singkatnya, Alchemist adalah seseorang yang mempraktekan Alchemy. Alchemist berbeda dengan ilmuwan modern pada saat ini. Pada zaman dahulu, Alchemist berambisi untuk mengubah logam biasa menjadi emas, dengan cara menghancurkannya dan membentuknya kembali, persis seperti yang dijelaskan di dalam anime. Di dalam anime ini, Alchemist digambarkan dengan jurus yang dikeluarkan oleh Alchemist. Jadi, Alchemist itu orangnya, Alchemist itu jurusnya. Kalau dalam Naruto, Alchemist itu seorang ninja atau shinobi, sedangkan Alchemist adalah ninjutsu atau chakra. Di dalam anime ini juga dijelaskan untuk melakukan Alchemist dibutuhkan beberapa syarat, yaitu seseorang harus menggambar lingkaran transmutasi, entah itu di tangannya maupun di tanah. Seorang Alchemist bisa menciptakan sesuatu dengan Alchemist dengan syarat pertukaran setara. Untuk penjelasan lebih detail mengenai Alchemist dan Alchemist, bisa kalian cari sendiri di Google atau di Youtube. Ada banyak banget video tentang Alchemist. Untuk referensi yang saya pakai di video ini, ada di deskripsi di bawah. Yang ketiga, Alchemist negara. Alchemist negara adalah seorang Alchemist yang mengabdikan dirinya untuk negara, atau bisa juga dikatakan Alchemist pegawai negeri. Alchemist negara terbagi menjadi banyak divisi, seperti militer, pengobatan, penelitian, dan lain-lain. Yang keempat, Homunculus. Homunculus adalah makhluk buatan manusia, atau lebih tepatnya makhluk buatan Alchemist. Kalau kalian pernah nonton film Jurassic Park, Alchemist itu ilmuwan yang menciptakan dinosaurus. Yang kelima, Sentral. Sentral adalah pusat pemerintahan dari sebuah negara yang ada di dalam anime ini. Oke, cukup penjelasannya. Semoga kalian bisa mengerti. Mari masuk ke cerita. Cerita diawali dengan serangan yang dilancarkan oleh Alchemist air yang bernama Isaac McDougall kepada Sentral. Diceritakan bahwa Isaac adalah mantan Alchemist negara. Lalu dia melakukan pemberontakan karena dia mengetahui kebusukan dari negara tersebut. Lalu muncullah karakter utama dari anime ini. Mereka adalah dua bersaudara Edward Elric dan Alphonse Elric. Edward Elric adalah seorang alchemist yang sangat berbakat. Dia bisa menggunakan alchemist tanpa lingkaran transmutasi. Dia juga berhasil menjadi alchemist negara di usia yang sangat muda. Sedangkan Alphonse mempunyai kemampuan alchemist yang rata-rata, tidak sehebat kakaknya. Namun, Alphonse lebih tampan dibandingkan Edward. Elric bersaudara ditugaskan untuk menghentikan Isaac. Di tengah-tengah pertarungan, Isaac berhasil menyerang kepala Alphonse sehingga helm zirahnya terlepas. Di sini terungkap rahasia Elric bersaudara. Ternyata di dalam baju zirah tidak ada orangnya. Diceritakan bahwa Elric bersaudara sudah pernah melakukan hal yang tabu, yaitu transmutasi manusia. Akibat dari transmutasi manusia, Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya. Sedangkan Edward kehilangan tangan dan kakinya. Oleh sebab itu, Edward menggunakan tangan dan kaki pengganti yang terbuat dari besi. Hal inilah yang membuatnya dijuluki Alchemist Baja. Sekaligus dijadikan judul dari anime ini, Full Metal Alchemist. Elric bersaudara ingin mencari Philosopher's Stone atau Batu Bertuah. Batu Bertuah adalah sebuah benda yang mempunyai kekuatan misterius. Elric bersaudara membutuhkan benda tersebut untuk mengembalikan tubuhnya yang hilang karena transmutasi manusia. Tujuan mereka melakukan transmutasi manusia adalah untuk menghidupkan kembali ibunya yang sudah meninggal. Namun, prinsip dasar dari alkemi adalah pertukaran setara. Untuk mengembalikan jiwa yang sudah mati, dibutuhkan jiwa yang lain untuk menggantikannya. Atau bisa disebut juga dengan tumbal. Di dalam proses transmutasi manusia, Edward masuk ke dimensi lain dan bertemu dengan sosok misterius. Sosok misterius tersebut berkata, aku adalah yang kalian sebut sebagai dunia, atau semesta, atau kebenaran, atau Tuhan. Elric bersaudara secara sembrono melakukan transmutasi manusia. Akibatnya, Alponse menghilang dan ibunya tidak berhasil hidup kembali. Mengetahui hal ini, Edward sangat bersedih. Dia tidak mau kehilangan orang yang dicintainya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, Edward melakukan transmutasi manusia lagi untuk mengembalikan Alponse. Namun, tumbal yang diberikan hanyalah tangan dan kakinya. Oleh sebab itu, Alponse kembali hanya dalam bentuk jiwanya saja. Tubuhnya tidak kembali secara utuh. Lalu, jiwa Alponse disegel di dalam sebuah baju zirah. Sementara itu, Isaac berhasil melarikan diri dari Elric bersaudara. Lalu, dia bertemu dengan Führer Bradley. Bradley adalah pemimpin tertinggi di sentral. Isaac bersiap untuk menyerang. Namun, Bradley adalah pemimpin yang sangat kuat. Hanya sekali tebas, Isaac langsung tewas ketika. Beberapa hari kemudian, Elric bersaudara menuju ke kota Lior. Karena mereka mendengar kabar tentang sekte ajaran sesat. Pemimpin dari sekte tersebut mengaku bahwa dia mempunyai mukzizat dari Tuhan. Dan dia menjanjikan hal-hal yang mustahil kepada pengikutnya. Elric bersaudara menuju ke tempat ibadah dari sekte tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu pengikut sekte yang bernama Rose. Rose sangat berharap kepada pemimpin sekte agar kekasihnya yang sudah lama meninggal dihidupkan kembali. Elric bersaudara berpura-pura ingin bergabung dengan sekte tersebut. Lalu, mereka dipertemukan dengan pemimpin sekte yang bernama Cornelio. Cornelio bisa melakukan alkemi dengan mengabaikan prinsip pertukaran setara. Hal inilah yang dia sebut dengan mukzizat. Mereka curiga bahwa Cornelio menggunakan batu bertuah untuk melakukan hal tersebut. Lalu, tibalah pertarungan antara Elric bersaudara melawan Cornelio. Cornelio mengeluarkan Gimera peliharaannya. Gimera adalah makhluk campuran dari berbagai binatang yang dibuat dengan alkemi. Namun, Edward dengan mudah mengalahkan Gimera tersebut. Lalu, Cornelio membuat senjata berupa mesin gun dengan alkemi. Dan menembaki semua orang yang berada di situ termasuk pengikutnya sendiri. Lalu, Elric bersaudara kabur dengan membawa Rose. Setelah Rose berada di tempat yang aman, Edward bersiap untuk bertarung lagi dengan Cornelio. Mereka bertemu di sebuah ruangan dan membicarakan apa tujuan sebenarnya dari Cornelio. Dia menjelaskan bahwa dia ingin membentuk sebuah pasukan yang terdiri dari pengikut sektenya dan berusaha untuk menguasai negara. Namun, semua pembicaraan mereka disiarkan ke seluruh kota. Sehingga para pengikutnya tahu bahwa selama ini mereka telah dibohongi. Cornelio sangat marah sehingga membuatnya berubah menjadi monster aksasa. Namun, Edward berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil dikalahkan, batu bertuah yang dipakai di cincinnya pecah dan menghilang. Setelah kejadian tersebut, Cornelio kembali ke markas. Dan di sana dia bertemu dengan Las dan Glutoni. Lalu, Cornelio tewas dibunuh oleh mereka. Elric bersaudara meninggalkan kota Lior dan kembali ke sentral. Di sana, mereka bertemu dengan Roy Mustang dan membicarakan tentang makhluk yang bernama Gimera. Mereka ingin meneliti tentang Gimera untuk mencari petunjuk agar bisa mengembalikan tubuhnya. Lalu, Mustang membawa mereka kepada alkemis yang ahli di bidang Gimera. Di sini muncul karakter baru yang bernama Sotaker. Dia adalah seorang alkemis negara di visi bagian penelitian genetika. Diceritakan bahwa dia pernah membuat Gimera yang dapat berbicara dengan bahasa manusia. Namun, Gimera tersebut hanya bisa berbicara satu kalimat saja, yaitu Aku ingin mati. Elric bersaudara mengunjungi perpustakaan milik Taker. Lalu, mereka bertemu dengan anak Taker yang bernama Nina beserta anjing peliharaannya yang bernama Alexander. Sementara itu, Sotaker sedang merasa tertekan. Sebagai alkemis negara, dia mempunyai kewajiban untuk mengajukan terobosan baru mengenai genetika. Jika tidak, dia terancam dipecat dari jabatan alkemis negara. Merasa tertekan dan kehabisan ide, dia memutuskan untuk mentransmutasikan anaknya sendiri. Dia menggabungkan Nina dan Alexander menjadi satu, sehingga menghasilkan makhluk Gimera yang bisa berbicara. Mengetahui hal ini, Edward sangat marah dan menghajar Taker. Karena dia menganggap apa yang dilakukan Taker sangatlah tidak manusiawi. Di sini juga terungkap bahwa Gimera yang mengerti bahasa manusia merupakan gabungan antara manusia dan hewan. Di sisi lain, muncul karakter baru yang bernama Scar. Dia mempunyai misi untuk membunuh semua alkemis yang menentang jalan Tuhan. Salah satu alkemis negara yang bernama Basque Grand bertarung dengannya, namun dia kalah dan tewas di tangan Scar. Setelah itu, Scar menuju ke tempat Sotaker, lalu dia membunuh Taker beserta Gimera buatannya. Scar menganggap apa yang dilakukan Taker sudah menentang jalan Tuhan. Yang dimaksud menentang jalan Tuhan adalah alkemi. Karena dengan alkemi, manusia bisa menciptakan benda ataupun makhluk hidup baru. Dengan kata lain, menghina Tuhan dengan mengubah citaannya. Setelah itu, pihak militer mendiskusikan tentang pembunuhan Taker. Mereka menyimpulkan bahwa Scar masih mengincar alkemis negara yang terkenal. Mereka adalah Edward dan Roy Mustang. Sementara itu, Elric bersaudara sedang merenungi ketidakberdayaan mereka terkait ibunya dan Nina dan Alexander. Lalu tiba-tiba, mereka diserang oleh Scar. Mereka memutuskan untuk kabur, sampai akhirnya mereka tiba di gangbuntu dan tidak mempunyai pilihan lain selain melawan. Namun kekuatan mereka masih jauh di bawah Scar. Alponse terkena serangan sehingga tubuhnya hancur sebagian. Di samping itu, tangan besi Edward juga berhasil dihancurkan sehingga dia tidak bisa menggunakan alkemi. Nyawa Edward dalam bahaya. Namun, pihak militer sentral segera datang dan menyelamatkannya. Roy Mustang bersiap untuk menyerangnya. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan alkemi. Mustang adalah alkemis api. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan api ketika hujan. Lalu muncul alkemis artistik yang bernama Alex Louis Armstrong. Dia cukup membuat Scar terdesak sehingga Scar terkena tembakan dari militer. Di sini terungkap bahwa Scar adalah seorang Isfalan. Isfalan adalah suku yang hidup di negara Isfal dan menyembah Isfala sebagai Tuhan mereka. Di negara Isfal sering terjadi kerusuhan karena adanya perbedaan kepercayaan. Kerusuhan tersebut menyebabkan perang sipil dan menyebar ke seluruh daerah timur. Oleh karena itu, pimpinan militer Bradley mengeluarkan perintah untuk memusnahkan suku Isfal. Karena dianggap sebagai sumber masalah. Banyak alkemis negara yang ditugaskan untuk membasmi mereka. Oleh karena itu, Scar memiliki dendam terhadap alkemis dan militer sentral. Setelah insiden tersebut, Elric Bersaudara kembali ke kampung halaman mereka di kota Resembul untuk bertemu dengan Winry. Winry adalah seorang mekanik yang merancang tubuh besi dari Elric Bersaudara. Dia juga merupakan teman masa kecil mereka. Elric Bersaudara berangkat dengan menggunakan kereta dengan ditemani oleh Armstrong. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Dr. Marco. Dr. Marco adalah seorang alkemis di bidang kedokteran. Yang dulunya tinggal di Sentral, namun dia menghilang setelah perang sipil di Isfal. Lalu, mereka memutuskan untuk menunda perjalanan untuk menemui Marco. Karena Edward berpikir, mungkin saja Marco mengetahui sesuatu tentang transmutasi manusia. Ternyata, Dr. Marco memanglah alkemis yang hebat. Dia pernah melakukan penelitian tentang batu bertuah. Bahkan, dia bisa membuatnya. Dari sini, Edward mengetahui bahwa batu bertuah bisa dibuat. Lalu, dia meminta Marco untuk mengajari cara membuat benda tersebut. Marco memberitahukan lokasi tentang dokumen penelitian batu bertuah. Dokumen tersebut disimpan di perpustakaan Sentral. Setelah itu, Elric Bersaudara melanjutkan perjalanan menuju kampung halamannya. Sesampainya di sana, Winry membuatkan tangan dan kaki besi untuk Edward. Setelah itu, mereka kembali ke Sentral untuk mencari dokumen penelitian batu bertuah. Namun, setelah sampai di sana, perpustakaan tersebut sudah hancur beserta isinya. Tempat tersebut sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh Las dan Glutoni. Di sisi lain, Scar masih berada di Sentral. Lalu, tiba-tiba dia diserang oleh Las dan Glutoni. Namun, Scar berhasil kabur. Sementara itu, Elric Bersaudara bertemu dengan seorang wanita yang bernama Seska. Dia adalah orang yang mengetahui tentang dokumen penelitian Dr. Marco. Meskipun dokumen tersebut sudah hancur, akan tetapi, dia masih mengingat semuanya. Lalu, dia membuat ulang dokumen tersebut dalam waktu 5 hari. Setelah itu, Elric Bersaudara mempelajari tentang penelitian tersebut. Dan mereka mengetahui fakta mengejutkan. Ternyata, untuk membuat batu bertuah membutuhkan tumbal manusia. Seketika itu juga, mereka mengetahui fakta yang disembunyikan oleh Sentral. Lalu, mereka ingin memeriksa salah satu gedung kosong yang terletak di sebelah penjara yang berada di Sentral. Mereka curiga tempat tersebut merupakan tempat penelitian batu bertuah dengan menggunakan tumbal narapidana yang divonis mati. Saat malam tiba, mereka bergegas menyusup ke tempat tersebut. Edward masuk melalui semacam lubang ventilasi gedung. Sedangkan Alponse berjaga di luar. Namun, kedatangan mereka langsung diketahui oleh narapidana. Alponse diserekap oleh Barry the Chopper. Sementara Edward diserekap oleh Slicer. Lalu, pertarungan pun terjadi. Setelah cukup lama baku hantam, Edward langsung menyadari bahwa mereka adalah narapidana yang dijadikan tumbal untuk pembuatan batu bertuah. Sementara itu, Alponse sedang bertarung dengan Barry. Di tengah-tengah pertarungan, Barry mengatakan sesuatu yang buruk kepada Alponse yang membuat dia bimbang. Barry berkata, mungkin kau hanyalah boneka yang diciptakan oleh kakakmu. Di sisi lain, Edward berhasil mengalahkan Slicer. Dan di saat-saat terakhir, Slicer meminta untuk dibunuh. Namun Edward tidak bisa melakukannya. Lalu muncul Las dan Envy. Slicer pun dibunuh oleh mereka. Lalu, mereka menghancurkan tempat tersebut. Karena rahasianya sudah ketahuan. Edward dibawa oleh Envy dan diserahkan kepada Alponse di luar. Setelah kejadian tersebut, Edward dibawa ke rumah sakit. Dia menelpon Winry dan memintanya datang ke sentral untuk memperbaiki tangan besinya. Sementara itu, Alponse mulai meragukan keberadaan dirinya. Karena dia terpengaruh oleh perkataan Barry. Dia pun mengatakan apa yang dipikirkannya pada Edward. Namun, pebicaraan mereka diketahui oleh Winry. Setelah itu, Winry menasihati Alponse dan memberikan fakta bahwa dia benar-benar manusia dan bukanlah boneka. Mendengar hal ini, Alponse sadar dan meminta maaf kepada Edward. Lalu kedua saudara tersebut mulai akrab kembali. Di sisi lain, Scar yang terluka parah akibat serangan Las dan Glutoni sedang dirawat oleh sesama suku Isfalan. Sementara itu, Elric bersaudara bersama Hugess dan Armstrong sedang mendiskusikan petunjuk tentang batu bertuah. Lalu, tiba-tiba saja Bradley datang menemui mereka. Ternyata, Bradley juga sudah mengetahui bahwa mereka sedang menyelidiki batu bertuah. Bradley mengingatkan mereka untuk waspada karena mereka sedang menyelidiki sesuatu yang bersifat rahasia. Setelah itu, tiba-tiba saja Hugess diserang oleh Las. Dia terluka parah dan kabur hingga sampai di tempat telpon umum. Dia ingin menghubungi Roy Mustang dan memberikan informasi bahwa militer sedang dalam bahaya. Namun, dia dihadang oleh Envy. Envy mempunyai kekuatan untuk berubah wujud. Dia berubah menyerupai istri Hugess sehingga membuatnya tidak bisa melawan. Lalu, Envy membunuh Hugess di tempat tersebut. Roy Mustang ingin menyelidiki siapa yang membunuh Hugess. Dia berdiskusi dengan Armstrong dan mulai mencurigai petinggi militer yang menjadi dalang dibalik semuanya. Sementara itu, Elric bersaudara bersama Winry sedang dalam perjalanan menuju kota Dublin untuk menemui gurunya. Namun, mereka singgah terlebih dahulu di kota Ras Valley. Di kota tersebut, jam tangan berak milik Edward dicuri oleh seseorang yang bernama Paninya. Lalu, mereka pun segera mengejar pencuri tersebut hingga sampai di sebuah tempat. Elric bersaudara dan Winry bertemu dengan keluarga Paninya. Di sana, Winry bertemu dengan seorang mekanik yang bernama Dominic. Winry pun memohon untuk menjadi muridnya. Sementara itu, Elric bersaudara bertemu dengan ibu hamil yang bernama Sadila. Mereka menyentuh perut dari ibu tersebut dan mengingat bahwa mereka juga pernah berada di dalam rahim seorang ibu. Tiba-tiba saja, Sadila ingin melahirkan. Celakanya hari itu sedang hujan teras sehingga Sadila tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Dominic mencoba keluar untuk mencari dokter. Namun, Sadila sudah tidak kuat lagi. Akhirnya, Winry mengambil tindakan untuk membantu proses persalinan. Winry adalah anak dari seorang dokter. Jadi, dia sedikit mengerti tentang persalinan. Tak lama kemudian, proses persalinan berjalan sukses. Dan bayi pun terlahir. Edward dan Alphonse sangat takjub melihat lahirnya suatu kehidupan. Karena dari sudut pandang alkemis, manusia menciptakan manusia adalah hal yang mustahil. Setelah itu, Dominic kembali dan berterima kasih kepada Winry. Karena sudah membantu persalinan cucunya. Lalu, dia setuju untuk menjadi guru Winry. Keesokan harinya, Eric bersaudara melanjutkan perjalanan menuju ke kota Dublid. Sementara Winry tinggal di Rasvalet untuk belajar lebih mendalam mengenai automil. Automil adalah sebutan untuk peralatan tangan dan kaki besi yang dipakai Edward. Edward dan Alphonse sampai di kota Dublid. Mereka bertemu dengan gurunya yang bernama Izumi Curtis. Di sini diceritakan tentang masa lalu Edward dan Alphonse. Tentang bagaimana mereka berlatih alkemi. Mereka ditinggal di sebuah pulau terpencil dan hanya diberikan sebuah pisau saja. Dari situ, mereka menyadari tentang hukum alam. Bahwa makhluk hidup harus menghancurkan kehidupan untuk bertahan hidup. Atau bahasa sederhananya adalah rantai makanan. Lalu mereka menyadari bahwa mereka merupakan bagian kecil dari alam semesta. Seperti halnya semut yang terlihat sangat kecil dari sudut pandang manusia. Setelah flashback singkat, cerita kembali berlanjut. Izumi menyadari bahwa mereka sudah pernah melakukan transmutasi manusia. Yang menyebabkan hilangnya tubuh Alphonse. Di sini terungkap, ternyata Izumi juga pernah melakukannya. Diceritakan anak Izumi mati setelah terlahir. Lalu dia melakukan transmutasi manusia dengan tujuan menghidupkan kembali anaknya. Sama seperti yang dialami Edward, Izumi masuk ke dimensi lain dan bertemu dengan Tuhan. Namun usaha tersebut tidak berhasil dan dia kehilangan organ dalamnya. Di sini juga terungkap bahwa Izumi juga bisa melakukan alkemi tanpa lingkaran transmutasi. Sama seperti Edward. Lalu mereka mendiskusikan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan tubuh mereka kembali. Namun pembicaraan mereka diketahui oleh makhluk misterius. Makhluk tersebut sedang mencari informasi tentang orang yang bisa mentransmutasi jiwa manusia. Keesokan harinya, Alphonse di jebak. Dia mendapatkan pesan dan diminta untuk datang ke sebuah tempat yang disebut dengan Devil's Nest atau Sarang Iblis. Di sana dia bertemu dengan kelompok yang terdiri dari Chimera. Kelompok tersebut dipimpin oleh Homunculus yang bernama Grit. Mendengar kata Chimera, Alphonse langsung teringat dengan Nina dan Alexander. Di sini terungkap bahwa terdapat Chimera yang sempurna, yang menyerupai manusia, bisa berbicara, bahkan bisa bertarung. Selain itu, Alphonse juga terkejut dengan keberadaan Homunculus. Karena sejauh yang dia ketahui, Homunculus merupakan mitos yang mustahil untuk dibuat. Homunculus mempunyai ciri-ciri tato uroboros berwarna merah. Grit menangkap Alphonse dengan tujuan untuk menggali informasi tentang transmutasi jiwa yang dimasukkan ke dalam baju zirah. Karena menurutnya, hal tersebut merupakan kunci dari hidup abadi. Tak lama kemudian, Edward datang dan bertarung melawan Grit. Grit mempunyai kekuatan regenerasi cepat dan perisai yang sangat kuat. Namun, Edward bisa mengetahui cara untuk menembus perisai tersebut, yaitu dengan mengurai zat dari perisai tersebut dengan alkemi. Namun, meskipun begitu, tubuh Edward sudah terluka parah dan tidak mampu untuk mengalahkan Grit. Tak lama kemudian, Izumi datang dan membantu. Dia pun berhasil menyerang kepala Grit dan membuatnya terpental. Sementara itu, Bradley bersama pasukan militer datang ke sarang iblis dan membasmi pasukan Chimera. Lalu, tibalah pertarungan satu lawan satu antara Bradley melawan Grit. Tingkat kekuatan Grit sangat jauh di bawah Bradley. Bahkan, dia tidak bisa mendaratkan pukulan satu kalipun. Yang dilakukannya hanyalah bertahan. Di tengah-tengah pertarungan tersebut terungkap identitas Bradley yang sebenarnya. Ternyata, dia mempunyai tato uroboros di matanya. Dengan kata lain, Bradley adalah homunculus. Bradley membunuh Chimera yang berada di dalam zirah Alphonse, sehingga membuat tubuh Alphonse dipenuhi dengan darah. Hal ini membuat ingatannya kembali. Dia mengingat bahwa dia pernah masuk ke dimensi lain dan bertemu dengan Tuhan. Setelah itu, Grit ditangkap dan dibawa ke sentral. Di sini terungkap bahwa terdapat tempat tersembunyi di mana para homunculus berkumpul. Homunculus yang sudah muncul sejauh ini yaitu Lass, Glutony, Envy, Grit, dan Bradley. Nama asli Bradley adalah Brad. Di sini juga muncul sosok misterius pencipta homunculus yang dipanggil dengan sebutan Ayah. Grit ditangkap karena dia dianggap berkhianat, lalu dia dimasukkan ke dalam lahir panas dan berubah menjadi cairan merah. Kemudian cairan merah tersebut diminum oleh Ayah. Di sisi lain, Scar masih konsisten menjalankan misinya yaitu membunuh para alkemis yang dianggap menentang jalan Tuhan. Dia berhadapan dengan Gyo Liu dan berhasil mengalahkannya dengan cukup mudah. Setelah itu, dia kembali ke tempat persembunyiannya dan bertemu dengan seorang gadis kecil yang bernama Mei Chang. Mei Chang adalah gadis yang berasal dari negeri Xing. Dia sedang merantau ke negeri seberang untuk bertemu dengan Edward untuk mencari informasi tentang rahasia hidup abadi. Di sisi lain, Roy Mustang berhasil menangkap Barry the Chopper. Mustang sedang mencari informasi tentang penelitian batu-batuah yang disembunyikan oleh Sentral. Sayangnya, Barry tidak mengetahui informasi apapun. Sementara itu, Elric bersaudara kembali ke kota Rasvalet untuk bertemu dengan Winry untuk memperbaiki tangan besinya yang rusak. Di sana, mereka juga bertemu dengan Ling Yao yang berasal dari negeri Xing. Dia ingin mencari tahu tentang batu-batuah dan mencoba memaksa Edward untuk memberikan informasi tersebut. Terjadilah pertarungan kecil antara Elric bersaudara melawan pengawal Ling Yao. Di tengah-tengah pertarungan, Alponse mengeluarkan alkemi tanpa lingkaran transmutasi. Hal ini karena ingatan Alponse tentang transmutasi manusia dan bertemu dengan Tuhan sudah kembali. Setelah kejadian tersebut, Ling Yao menceritakan tentang tujuannya. Dia ingin mencari batu-batuah agar bisa meraih kehidupan abadi. Akan tetapi, bukan untuk dirinya, melainkan untuk kaisar negeri Xing yang sedang sekarat. Di sini terungkap bahwa Ling Yao merupakan anak dari kaisar. Setelah itu, Elric bersaudara bersama Winry dan Ling Yao pergi ke sentral. Begitu sampai di sana, Ling Yao merasa bahwa ada yang aneh dengan sentral. Sementara Edward, Alponse, dan Winry baru saja mengetahui tentang kematian Hugus. Lalu mereka pergi ke rumahnya untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Dan meminta maaf karena sudah melibatkan Hugus ke dalam hal yang berbahaya. Di sisi lain, Las dan Envy mengetahui bahwa Roy Mustang sedang menyelidiki sentral. Lalu mereka membuat rencana untuk membungkamnya. Salah satu bawaan Roy Mustang yang bernama Ross ditangkap atas tuduhan pembunuhan Hugus. Setelah itu, Barry the Chopper menerobos ke penjara dan membebaskan Ross. Selain membebaskan Ross, Barry juga membebaskan Ling Yao. Di dalam perjalanan, Ross dihadang oleh Roy Mustang. Lalu dia dibakar dengan alkeminya. Kejadian tersebut membuat Elric bersaudara sangat marah. Kenapa Roy tega membunuh rekannya sendiri? Setelah itu, Armstrong membawa paksa Edward ke suatu tempat yang bernama Reruntuhan Serses. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Ross. Ternyata, hal ini sudah direncanakan oleh Roy Mustang. Tubuh yang terbakar tersebut merupakan mayat palsu. Setelah itu, mereka mendiskusikan tentang Hugus yang menjadi dalang di balik militer. Sementara itu, di sentral, Lass membebaskan tubuh asli dari Barry the Chopper dan menyerang kelompok Roy Mustang. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba saja, Glutoni muncul di belakang Riza Hawkeye. Riza menembak Glutoni berkali-kali, namun sama sekali tidak berpengaruh. Lalu Roy Mustang datang dan membantu. Setelah itu, mereka kabur dari Glutoni dan mengejar tubuh asli Barry hingga sampai di sebuah laboratorium. Mereka pun masuk ke lab tersebut dan berpencar. Roy Mustang bersama Jane dihadang oleh Lass. Lalu, pertarungan pun terjadi. Mustang menembak Lass dengan shotgun, sehingga tubuhnya terbuka. Di sini terungkap bahwa homun gulus terbuat dari batu pertuah. Lass berhasil mengalahkan Mustang dan Jane. Setelah itu, dia bergegas ke tempat Barry berada. Di sana, dia bertemu dengan Alponse dan Riza. Lass mengatakan bahwa Mustang sudah mati. Mendengar hal ini, Riza sangat marah dan menembaki Lass dengan membabi buta. Namun semuanya percuma. Homun gulus tidak mati dengan mudah. Lalu, tiba-tiba saja, Roy Mustang muncul. Dia ternyata masih hidup. Tibalah pertarungan final antara Roy Mustang melawan Lass. Lass menggunakan alkemi api. Homun gulus memang mempunyai regenerasi yang sangat cepat. Namun, api milik Mustang lebih cepat dari regenerasinya. Pada akhirnya, Lass mati di tangan Lass. Di sisi lain, Edward kembali ke kota Resembul. Dan dia sangat terkejut melihat ayahnya di tempat tersebut. Ayah Edward, yang bernama Hohenheim, kemudian membicarakan sesuatu tentang transmutasi manusia. Edward menyadari bahwa makhluk yang muncul saat dia melakukan transmutasi manusia bukanlah ibunya. Setelah itu, Hohenheim memperingatkan bahwa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Entah apa maksudnya, masih menjadi misteri. Di sisi lain, Scar kembali ke sentral untuk membunuh alkemis negara. Lalu, Elric bersaudara mempunyai ide cemerlang untuk memancing Homun gulus dengan menggunakan Scar. Mereka juga bekerja sama dengan Ling Yao karena dia juga tertarik dengan keabadian dari Homun gulus. Para Homun gulus berencana untuk membuat Elric bersaudara sebagai tumbal. Karena mereka pernah membuka gerbang kebenaran saat melakukan transmutasi manusia. Dengan kata lain, Homun gulus tidak akan membiarkan Scar membunuh Edward. Rencana Edward berjalan cukup lancar. Scar berhasil menemukannya dan melakukan pertarungan. Hal ini juga memancing Glutoni dan Bradley ke medan pertempuran. Glutoni dihajar oleh Ling Yao. Namun, di luar dugaan, Bradley datang dan ikut membantu Glutoni. Sementara itu, Elric bersaudara masih bertarung dengan Scar. Lalu, tiba-tiba saja, Winry datang ke medan pertempuran dan tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Bahwa orang tua Winry ternyata tewas dibunuh oleh Scar. Orang tua Winry adalah seorang dokter yang terlibat di Perang Isfal. Scar yang waktu itu dikuasai perasaan dendam membunuh orang-orang sentral. Tanpa sadar, nyawanya sendiri sudah diselamatkan oleh dokter Rockbell yang berasal dari sentral. Winry berniat untuk membunuh Scar. Namun, Edward berhasil menenangkannya dan membuatnya tidak terjatuh dalam lingkaran dendam. Sementara itu, Ling Yao berusaha kabur dari kejaran dua homunculus. Glutoni menuju ke tempat Scar, sedangkan Bradley mengejar Ling Yao. Anak buah Ling Yao yang bernama Lan Fan memotong tangannya sendiri untuk mengecoh Bradley. Sementara itu, Glutoni sampai di tempat Scar dan mencoba membunuhnya. Namun, Ling Yao datang dan memasukkan granat ke dalam tubuh Glutoni yang membuatnya hancur. Di saat tubuhnya berregenerasi, dia diikat dengan menggunakan tali besi. Lalu, Riza datang dan menangkap Glutoni. Edward dan Alponse melanjutkan pertarungan dengan Scar. Mereka ingin menangkapnya, namun Mei Chang datang dan membantu Scar kabur dari tempat tersebut. Glutoni berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat yang tersembunyi. Namun, saat mendengar nama Roy Mustang, Glutoni sangat marah dan berubah menjadi monster. Glutoni mempunyai dendam pribadi dengan Roy Mustang karena dia sudah memenuh Last. Namun, Roy Mustang diminta kembali ke sentral karena dia merupakan orang yang penting. Untuk masalah Glutoni diserahkan kepada Elric bersaudara dan Ling Yao. Namun, di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja Envy datang. Ling Yao berhadapan satu lawan satu melawan Envy. Dia cukup hebat dalam bela diri. Envy pun cukup kesusahan melawannya. Sementara itu, Glutoni ingin menyerang Ling Yao. Namun, Edward ingin menyelamatkannya. Pada akhirnya, Edward, Envy, dan Ling Yao terhisap masuk ke dalam tubuh Glutoni. Di sisi lain, Roy Mustang bertemu dengan Bradley dan petinggi militer yang mengetahui rahasia sentral. Roy Mustang dibiarkan hidup meskipun sudah mengetahui rahasia sentral. Namun, dia diancam. Apabila buka mulut, Riza Hawkeye akan dibunuh. Sementara itu, Edward dan Ling Yao sedang berada di dalam perut Glutoni. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Lalu, mereka bertemu dengan Envy. Dia mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Dia juga mengatakan bahwa tempat tersebut merupakan gerbang kebenaran buatan yang gagal. Yang dimaksud dengan gerbang kebenaran adalah gerbang menuju dimensi lain tempat Tuhan berada. Di mana Edward dan Alponse pernah masuk ke tempat tersebut. Di sini terungkap bahwa ayah Humunculus sedang mencari cara untuk masuk ke dalam gerbang kebenaran. Hal inilah juga yang menyebabkan kenapa Edward dan Alponse tidak dibunuh dan disebut dengan tumbal yang berharga. Envy juga menceritakan kenyataan perang yang terjadi di Iswal. Bahwa perang tersebut disebabkan oleh para Humunculus. Mendengar hal ini, Edward sangat marah dan memukul Envy. Karena perang tersebut menyebabkan dendam yang tidak berkesudahan, membuat Scar menjadi pembunuh, dan membuat orang tua Windry meninggal. Timbalah pertarungan antara Edward dan Lingyao melawan Envy. Envy menunjukkan wujud aslinya yang berupa monster raksasa. Edward tertangkap dan dimakan oleh Envy. Ketika berada di dalam, Edward melihat batu bertuah dan jiwa-jiwa manusia yang menjadi tumbal. Lalu dia menyadari cara untuk keluar dari tubuh Glutoni. Di sisi lain, Alponse meminta Glutoni untuk dipertemukan dengan ayah. Mereka pun menuju ke sentral tempat ayah berada. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diikuti oleh Scar dan Mei Chang. Sementara itu, Edward berencana untuk melakukan transmutasi kepada dirinya sendiri. Hal ini untuk membuka gerbang kebenaran, masuk, lalu keluar ke dunia nyata. Dengan begitu, mereka bisa keluar dari tubuh Glutoni. Lingyao berpikir bahwa pose alkemi yang dilakukan Edward mirip dengan pose berdoa kepada Tuhan. Edward masuk ke gerbang kebenaran. Di sana, dia bertemu dengan tubuh Alponse. Dia mencoba untuk membawa tubuh tersebut. Namun, tidak bisa karena jiwa Alponse tidak berada di situ. Di sisi lain, Glutoni dan Alponse sampai di tempat ayah. Alponse sangat tergejut karena sosok ayah Humunculus mirip dengan Hohenheim. Lalu, tiba-tiba, Edward, Envy, dan Lingyao berhasil keluar dari tubuh Glutoni. Sosok ayah Humunculus membicarakan tentang Hohenheim dengan Edward. Di sini terungkap bahwa ayah Humunculus sudah mengenal Hohenheim sejak lama. Bahkan sebelum Edward dan Alponse terlahir. Namun, apa hubungannya dengan Hohenheim masih menjadi misteri. Lalu, ayah menyuruh Glutoni untuk membunuh Lingyao. Namun, Elric bersaudara mencoba melindunginya. Edward menyerang ayah dengan menggunakan alkemi. Namun, semuanya sia-sia saja. Ayah mengeluarkan cahaya merah yang membuat Elric bersaudara tidak bisa menggunakan alkemi. Lingyao berhasil ditangkap. Lalu, ayah mencoba mengubahnya menjadi Humunculus dengan cara menanamkan batu bertuah ke dalam tubuhnya. Lingyao berbicara dengan Humunculus yang berada di dalam dirinya. Dia bersedia menerima Humunculus tersebut. Lalu, tubuh Lingyao diambil alih oleh Humunculus yang bernama Grid. Scar dan Mei Chang sampai ke tempat tersebut. Lalu, Edward mengatakan kenyataan kepada Scar bahwa perang Isfal disebabkan oleh Humunculus. Kemudian, Glutoni mencoba membunuh Scar. Dia berpikir ini kesempatan bagus karena tidak ada orang yang bisa melakukan alkemi di tempat tersebut. Namun, di luar dugaan, Scar masih bisa melakukan alkemi. Begitu pula dengan Mei Chang. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Scar terkena serangan dari ayah dan menderita luka yang cukup serius. Mereka pun berusaha melarikan diri dengan bantuan Alponse. Edward dan Alponse mengorbankan dirinya agar Scar dan Mei Chang berhasil kabur. Karena mereka tahu bahwa para Humunculus tidak akan membunuh mereka. Setelah kejadian tersebut, Eldrick bersaudara dibawa ke tempat Bradley. Mereka dihancam. Apabila mereka macam-macam, maka Windrie akan dibunuh. Di sisi lain, Scar bertemu dengan Dr. Marco. Dia menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi saat Perang Isfal. Marco pernah melakukan penelitian batu bertuah dengan menumbalkan suku Isfal. Batu tersebut kemudian diberikan kepada seorang alkemis negara yang bernama Kim Lee. Dan Kim Lee adalah orang yang membunuh kakak Scar pada saat perang tersebut. Scar sekarang sudah menyadari siapa musuh yang sebenarnya. Sementara itu, Eldrick bersaudara memikirkan bahwa ada sesuatu yang berbeda pada alkemi milik Scar dan Mei Chang. Karena mereka bisa menggunakan alkemi pada saat melawan ayah Humunculus. Di sisi lain, Kim Lee yang selama ini dipenjara telah dibebaskan atas perintah Humunculus. Dia dijemput oleh Envy sekaligus diberi tugas untuk mencari Scar dan Dr. Marco. Sementara itu, Scar bersama Dr. Marco dan Mei Chang berencana untuk menuju ke suatu tempat di mana penelitian kakaknya disembunyikan. Pada tahap ini, Eldrick bersaudara, kelompok Scar, dan Kim Lee sedang menuju ke tempat yang sama dengan tujuan yang berbeda-beda. Kim Lee berhasil mengejar Scar dengan menggunakan kereta. Lalu terjadilah pertarungan satu lawan satu antara Scar melawan Kim Lee. Scar berhasil menancapkan pipa besi ke tubuh Kim Lee sehingga membuatnya terluka parah. Lalu Kim Lee memutuskan untuk kabur dan berjanji akan bertarung habis-habisan di pertemuan selanjutnya. Sementara itu, Edward dan Alponse sampai di tempat tujuan di daerah yang bernama Briggs. Di sana mereka bertemu dengan kakak perempuan Armstrong yang bernama Olivier Mira Armstrong. Mereka membicarakan tentang alkemi dari negeri Singh dan berniat untuk mempelajarinya. Lalu tiba-tiba saja, seorang homunculus yang bernama Slot datang ke tempat tersebut. Slot ditembaki dengan segala jenis senjata, namun sama sekali tidak mempan. Elric bersaudara dan pasukan militer Briggs bekerjasama untuk mengalahkan Slot. Mereka menyiramkan semacam cairan kimia kepadanya, sehingga membuatnya membeku dan tidak bisa bergerak. Kemudian, Elric bersaudara dibawa ke ruang bawah tanah dan diminta untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka menganalisa tentang perang yang terjadi di berbagai daerah. Daerah perang tersebut digambar di sebuah peta sehingga menghasilkan lingkaran transmutasi raksasa. Di sini terungkap rencana para homunculus, yaitu mereka ingin membuat batu bertuah dengan menumbalkan seluruh manusia yang berada di berbagai daerah. Kemudian, mereka bekerjasama untuk menggagalkan rencana homunculus. Pada episode 36, diceritakan tentang ayah dari Elric bersaudara yang bernama Van Hohenheim. Ternyata, dia juga merupakan makhluk abadi. Dia sudah melihat banyak sekali kematian di sepanjang masa hidupnya. Dia pikir dengan menjadi abadi, dia bisa melihat hal-hal yang indah yang ada di dunia ini. Tapi justru sebaliknya, ada satu hal yang membuatnya berubah, yaitu keluarganya. Dia takut ketika dia harus menyaksikan anak-anaknya tumbuh dewasa, menua, dan mati. Namun dia sendiri masih hidup. Oleh sebab itu, dia berniat untuk melepas keabadiannya sehingga bisa menua dan mati. Sementara itu, Raven dan Gimblee datang ke Briggs. Raven berusaha menghasut Mira Armstrong untuk ikut bergabung dalam rencana besar homunculus. Namun Mira menolaknya dan membunuh Raven saat itu juga. Sementara Gimblee datang dengan membawa Winry. Hal ini, untuk membungkam Elric bersaudara, apabila mereka berusaha menggagalkan rencana sentral, maka Winry akan dibunuh. Kemudian mereka diminta untuk menangkap Scar dan Dr. Marco. Edward sepakat dengan perintah tersebut. Namun dia mempunyai rencana tersembunyi, yaitu dia ingin mencari Mei Chang yang kemungkinan sedang bersama Scar dengan tujuan untuk mempelajari alkemi dari negeri Sing. Sementara itu di sentral, anak dari Bradley yang bernama Selim menunjukkan identitas aslinya. Di sini terungkap bahwa Selim adalah homunculus pertama yang bernama Pride. Dia mempunyai kekuatan bayangan dan dia bisa menjangkau semua tempat yang terdapat bayangan meskipun dari jarak jauh. Edward dan Alponse sampai di kota Baskul dan bertemu dengan Mei Chang dan Dr. Marco. Lalu mereka membicarakan bahwa ada yang aneh dengan sejarah negara Amestris. Dr. Marco mengatakan bahwa ada seseorang yang menyadari hal ini jauh sebelum Eric bersaudara. Orang itu adalah kakak Scar. Di sisi lain di kota yang sama, Scar sedang bertarung dengan dua kimera utusan sentral. Scar cukup kesulitan menghadapi dua kimera tersebut. Kemudian Edward dan Alponse datang membantunya. Dua kimera tersebut berhasil dikalahkan. Setelah itu, Eric bersaudara dan kelompok Scar bekerja sama untuk mengecoh Kimblee. Saat ini Winry sedang dijadikan sandra oleh Kimblee. Lalu, Scar berpura-pura menculik Winry untuk mengecoh Kimblee. Dengan begitu, Winry bebas dan Edward bisa beraksi tanpa khawatir. Timbalah pertarungan antara Edward melawan Kimblee. Edward berhasil menyerang Kimblee hingga dia menjatuhkan batu bertuahnya. Namun, Kimblee mempunyai dua batu bertuah. Kemudian, dia meledakkan tempat tersebut yang menyebabkan Edward tertusuk besi reruntuhan. Meskipun sedang terluka, Edward sempat menolong dua kimera anak buah Kimblee yang juga tertimpa reruntuhan. Lalu, mereka pun berterima kasih kepada Edward dan menolongnya. Mereka berencana membawa Edward ke dokter terdekat. Lalu, di tempat itu juga mereka menemukan batu bertuah milik Kimblee dan mengambilnya. Di sisi lain, kelompok Scar sedang berusaha memecahkan kode rahasia yang tertulis pada dokumen milik kakak Scar. Dokumen tersebut berisi tentang lingkaran transmutasi di seluruh wilayah negara. Pada episode 40, diceritakan tentang masa lalu Humunculus dan Hohenheim. Hohenheim dulunya adalah seorang budak yang tidak mempunyai nama. Dia biasa dipanggil dengan nomor 23. Majikannya pernah melakukan penelitian tentang Humunculus dengan menggunakan darah Hohenheim. Penelitian tersebut berhasil melahirkan Humunculus kecil yang berada di dalam botol. Kemudian, sebagai tanda terima kasih, Humunculus itu memberikan ilmu pengetahuan yang membuat Hohenheim menjadi alkemis yang hebat. Selain ilmu, dia juga memberikan nama yang layak untuknya, yaitu Van Hohenheim. Jadi, nama tersebut merupakan pemberian dari Humunculus. Kemudian, mereka menuju ke kota Xerxes karena Raja Xerxes sedang mencari cara untuk hidup abadi. Lalu, Humunculus memberitahukan tentang transmutasi manusia. Raja melakukan hal tersebut dengan menumbalkan seluruh penduduk Xerxes. Namun ternyata, transmutasi manusia tersebut bukan ditujukan untuk Raja, melainkan ditujukan untuk Humunculus dan Hohenheim. Setelah kejadian tersebut, Humunculus lepas dari botolnya dan berubah menyerupai Hohenheim. Hal inilah juga yang menyebabkan kenapa Hohenheim bisa hidup abadi. Sementara itu, kelompok Skar sampai di desa tempat para suku Isfalan mengungsi. Kemudian, Envy yang sedang menyamar sebagai suku Isfal datang ke tempat tersebut dengan tujuan menangkap Dr. Marco. Namun, kelompok Skar ternyata sudah merencanakan hal ini. Terjadilah pertarungan antara kelompok Skar melawan Envy. Envy tidak menyadari bahwa dia diserang dengan alkemi jarak jauh milik Mai Chang. Envy sangat marah dan berubah wujud. Lalu, Skar datang dan menyerangnya dari atas. Serangannya berhasil membuat Envy tersungkur. Kemudian, Envy berusaha menangkap Dr. Marco. Namun, di luar dugaan, Dr. Marco bisa menggunakan alkemi khusus penghancur batu bertuah. Dr. Marco adalah seorang yang ahli dalam pembuatan batu bertuah. Oleh karena itu, dia juga bisa menghancurkan batu bertuah. Envy berhasil dikalahkan. Kemudian, dia berubah menjadi monster kecil yang tidak berdaya. Lalu, Envy diserahkan kepada Mai Chang untuk dibawa ke negeri Xing. Homunculus sedang membangun terowongan bawah tanah di seluruh negeri dan membentuk lingkaran transmutasi. Alponse berpisah dengan kelompok Skar dan menuju ke kota Lyor. Di sana, dia bertemu dengan Hohenheim. Dia ingin merusak terowongan di kota Lyor. Namun, Hohenheim melarangnya karena terowongan tersebut dijaga oleh Pride. Di sisi lain, Edward sudah pulih dari lukanya. Lalu, dia berencana untuk mencari di mana Alponse berada. Sementara itu, mantan anak buah Grit menyusup ke sentral. Kemudian, dia bertemu dengan Grit yang berada di dalam tubuh Lingyao. Pertemuan tersebut membuatnya mengingat masa lalu dan membuat kesadarannya goyah. Grit yang lama sebenarnya menyimpan dendam terhadap Bradley. Karena dia sudah membunuh teman-temannya pada waktu disarang iblis. Di sini juga terungkap bahwa Lingyao masih hidup. Jadi, di dalam satu tubuh terdapat dua jiwa, yaitu Lingyao dan Grit. Setelah kejadian tersebut, Grit menuju ke sentral dan bertarung dengan Bradley. Grit hampir kalah, namun dia berhasil kabur. Sementara itu, Edward menuju ke tempat di mana dia dulu pernah bertarung dengan Glutoni. Lalu, tiba-tiba saja, Grit datang ke tempat tersebut. Mereka membicarakan tentang rencana sentral. Grit memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Edward untuk mengalahkan sentral. Alponse yang sedang berada di sentral ditangkap oleh Glutoni dan Pride. Scar dan Dr. Marco bergabung dengan suku isfalan yang lain dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Sementara itu, kelompok Edward bertemu dengan Hohenheim dan bekerja sama. Jadi, pada tahap ini, kelompok Edward, kelompok Scar, kelompok Roy Mustang, kelompok Mira Armstrong, Hohenheim, Izumi Curtis, dan Mai Chang, semuanya bergabung untuk mengalahkan homun gulus di sentral. Setelah pertemuannya dengan Hohenheim, kelompok Edward tiba-tiba dihadang oleh Alponse. Namun, dia sedang dikendalikan oleh Pride. Terjadilah pertarungan antara Edward melawan Pride. Edward mematikan seluruh cahaya pada tempat tersebut, sehingga membuat Pride tidak bisa mengeluarkan bayangannya. Namun, hal ini juga menjadi masalah untuk Edward, karena dia tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Kemudian, Glutoni datang ke tempat tersebut. Dia tidak bisa melihat dalam gelap, namun dia mempunyai indera penciuman yang kuat. Lalu, Lingyao mengambil alih tubuhnya, karena dia bisa merasakan keberadaan homun gulus. Glutoni mengeluarkan gerbang kebenaran buatan, dan bersiap menghisap semuanya. Namun, tiba-tiba saja, Lanfan dan anak buah Lingyao datang dan menghajar Glutoni. Pertarungan terus berlanjut. Glutoni dihajar habis-habisan oleh Lingyao dan Lanfan. Namun, tetap saja dia sulit mati. Kemudian, para penduduk desa mendengar keributan dari pertarungan tersebut. Mereka datang ke medan pertempuran dengan membawa obor. Hal ini membuat Pride bisa mengeluarkan bayangan lagi. Edward bertarung melawan Pride dengan menggunakan bom cahaya. Hal ini bertujuan untuk membebaskan Alponse dari jeratan Pride. Alponse berhasil selamat dan dirawat oleh Hohenheim. Kemudian, Pride yang merasa tersudut memutuskan untuk memakan Glutoni. Lalu, Alponse memikirkan sebuah rencana untuk menghentikan Pride. Akan tetapi, dia membutuhkan bantuan Hohenheim. Alponse dengan sengaja menyerahkan diri untuk ditangkap oleh Pride. Setelah itu, Hohenheim mengeluarkan alkemi untuk mengurung mereka. Alhasil, Pride dan Alponse tergurung di dalam ruang kegelapan. Pride tidak akan bisa lolos karena tidak ada cahaya sama sekali. Setelah itu, kelompok Scar datang ke tempat Edward dan mendiskusikan sesuatu. Di sisi lain, kelompok Roy Mustang dan kelompok Mira Armstrong mulai menyerang Sentral. Kemudian, kelompok Edward sudah sampai di Sentral. Mereka mencari jalan menuju ke tempat Ayah Humunculus. Militer Sentral berada dalam tekanan sehingga mereka mengeluarkan pasukan buatan yang selama ini disembunyikan di dalam bawah tanah. Kelompok Edward sedang bertarung melawan pasukan boneka. Mei Cheng yang membawa Envy diserang oleh pasukan boneka. Lalu, Envy dimakan oleh salah satu pasukan tersebut. Kemudian, dia berubah kembali ke wujudnya seperti semula. Mira Armstrong sedang bertarung melawan Slott. Dia cukup kesulitan menghadapinya. Lalu, Alex Armstrong datang dan membantu. Pride sedang mengirimkan Codem Mors dengan cara memukul kepala Alponse. Lalu, Kim Lee datang dan menyelamatkannya. Pride terbebas dari kurungan tersebut dan menyerang Alponse. Lalu, Henkel memberikan batu bertuah yang dipungutnya saat bersama Edward kepada Alponse. Kemudian, Alponse menggunakan batu tersebut dan bersiap bertarung melawan Pride dan Kim Lee. Kemudian, Kim Lee terkena serangan dari Henkel pada organ vitalnya. Kim Lee berada di ambang kematian. Kemudian, dia dimakan oleh Pride. Lalu, kelompok Alponse kabur dan menuju ke Sentral. Sementara itu, Roy Mustang datang ke tempat Edward. Dia pun membakar habis semua pasukan boneka. Kemudian, Envy yang sedang mengejar May sampai di tempat Edward. Lalu, terjadilah pertarungan satu lawan satu antara Roy Mustang melawan Envy. Mustang mempunyai dendam pribadi kepada Envy. Karena dia sudah membunuh Hugus. Envy teringat tentang Las yang mati dibakar oleh Mustang. Dia berusaha kabur. Namun, Mustang tetap mengejarnya. Kemudian, Roy Mustang membakarnya sampai mati. Envy kembali ke wujud kecilnya. Mustang berniat untuk membunuhnya. Namun, dia dihentikan oleh Riza, Edward, dan Scar. Karena mereka tidak ingin Mustang terjebak dalam perasaan dendam. Di sini terungkap bahwa Envy merasa iri dengan manusia. Dan dia pun menangis. Pada akhirnya, dia mencabut batu bertuah yang ada di dalam tubuhnya dan mati. Armstrong bersaudara merasa kesulitan dalam menghadapi Slot. Kemudian, Izumi beserta suaminya datang dan membantu. Izumi melempar Slot kemudian disambut dengan pukulan suaminya. Alex Armstrong bekerja sama dengan suami Izumi hingga akhirnya berhasil membunuh Slot. Di sisi lain, Hohenheim bertemu dengan ayah Homunculus. Mereka pun saling menyerang dengan menggunakan alkemi. Sementara itu, pasukan Briggs sudah menguasai 90% sentral. Mereka pun merayakan kemenangan. Namun, tak lama kemudian, Bradley muncul. Bradley seorang diri bisa membantai beberapa pasukan Briggs. Bahkan senjata berat seperti tank tidak berpengaruh padanya. Dia masuk ke dalam gedung pusat pemerintahan. Di sana, dia disambut oleh Grit. Tibalah pertarungan antara Grit melawan Bradley. Grit tetap saja kesulitan dalam menghadapinya. Kemudian, kakek Fu, rekan Lingyao, datang dan membantu. Di sisi lain, Hohenheim tertusuk oleh ayah Homunculus. Lalu, dia memasukkan jiwa-jiwa yang ada pada tubuhnya kepada ayah. Di sini terungkap bahwa Hohenheim bekerja sama dengan jiwa-jiwa manusia yang ada di dalam tubuhnya. Jiwa-jiwa tersebut kemudian menyerang ayah dari dalam hingga tubuhnya hancur. Setelah itu, ayah Homunculus berubah wujud menjadi sosok hitam. Sementara itu, kelompok Edward melanjutkan perjalanan menuju tempat ayah. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang dokter yang dulunya menciptakan Bradley. Kemudian, dia mengeluarkan pasukan abadi yang mirip dengan Bradley. Mereka pun bertarung dengan pasukan tersebut. Di tengah-tengah pertarungan, dokter tersebut melakukan transmotasi manusia. Seketika itu juga, Edward, Alponse, dan Izumi menghilang. Karena mereka bertiga sudah pernah membuka gerbang kebenaran. Mereka bertiga dikirim ke tempat ayah. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan ayah yang sudah berubah wujud. Mereka terkejut karena Hohenheim pun sudah tertangkap olehnya. Kemudian, ayah mengatakan bahwa dia membutuhkan satu tumbal lagi. Saat ini sudah terkumpul empat tumbal. Mereka adalah Edward, Alponse, Izumi, dan Hohenheim. Di sisi lain, kakek Fu sedang bertarung dengan Bradley. Dia terkena serangan dan terluka parah. Kemudian, dia berusaha untuk meledakan dirinya bersama dengan Bradley. Namun, Bradley berhasil menebas sumbu dinamit sehingga tidak terjadi ledakan. Lalu, tiba-tiba saja, Bukanir menusuk Bradley dengan memanfaatkan titik butanya yang dikarenakan tertutup oleh kakek Fu. Kemudian, serangan tersebut dilanjutkan oleh Greed selagi Bradley sedang tidak siap. Dia pun berhasil mengenai matanya. Pertarungan berlanjut hingga mereka berdua saling bergantung di tepi dinding. Lalu, salah satu pasukan Briggs menembak Bradley dari atas sehingga dia jatuh ke dalam sungai. Sementara itu, Roy Mustang dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Dia dipaksa untuk melakukan transmutasi manusia dan membuka gerbang kebenaran. Jika dia tidak mau, maka Riza akan dibunuh. Hal ini bertujuan agar Roy Mustang bisa dijadikan tumbal terakhir. Mustang menolak hal tersebut. Kemudian, Bradley dan Pride datang dan menangkap Mustang. Lalu, dia dipaksa untuk melakukan transmutasi manusia. Setelah itu, Mustang dikirim ke tempat ayah bersama empat tumbal lainnya. Dia menjadi buta setelah dipaksa melakukan hal tersebut. Sementara Scar bersiap untuk bertarung satu lawan satu melawan Bradley. Pertarungan final akhirnya dimulai. Ayah berhasil menangkap kelima tumbal. Kemudian, lingkaran transmutasi di seluruh negeri aktif. Jiwa-jiwa dari seluruh penduduk dihisap semuanya oleh ayah. Lalu, dia berubah menjadi sosok hitam raksasa dan menarik kekuatan Tuhan dari langit. Dia berhasil menyerap kekuatan Tuhan ke dalam dirinya. Wujudnya berubah seperti manusia biasa. Namun, dia bisa mengenggam matahari di tangannya. Hohenheim ternyata sudah memprediksi hal ini. Dia sudah menyebarkan jiwa-jiwa yang ada pada dirinya ke berbagai tempat. Sehingga jiwa tersebut ikut terserap ke dalam ayah yang akhirnya akan menghancurkannya dari dalam. Hal ini membuat ayah mengeluarkan jiwa yang barusan diserap kembali ke tubuhnya masing-masing. Sementara itu, Scar berhasil mengalahkan Bradley. Setelah itu, dia mengaktifkan alkemi biru dengan lingkaran transmutasi di seluruh negeri. Alkemi tersebut berfungsi sebagai penetral dari kekuatan batu bertuah. Hal ini merupakan hasil penelitian dari kakak Scar. Setelah itu, Edward dan kawan-kawan bisa mengeluarkan alkemi secara maksimal. Sehingga membuat ayah terdesak dan membuatnya pergi ke permukaan dengan tujuan untuk membuat batu bertuah lagi dari orang-orang yang masih hidup. Lalu, Pride berusaha untuk membantu ayah. Dia bertarung satu lawan satu dengan Edward. Tiba-tiba saja, jiwa Kim Lee yang berada di dalam tubuh Pride memberontak. Hal ini membuatnya tidak stabil. Kemudian, Edward berhasil mengalahkannya. Pride kembali ke wujud asalnya, yaitu berupa bayi kecil. Pertarungan berlanjut di permukaan sentral. Semua orang dari militer maupun alkemis bersatu untuk menyerang ayah. Rencananya adalah menyerang ayah secara terus-menerus dan membuatnya kehabisan energi dari batu bertuah. Kemudian, ayah mengeluarkan ledakan besar yang membuat Edward terhempas dan kehilangan tangan besinya. Edward tertusuk sebuah besi dari reruntuhan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, ayah berencana untuk membuat Edward menjadi batu bertuah. Lalu, Alponse mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Edward. Dia mentransmutasi dirinya sendiri demi mengembalikan tangan Edward. Alponse sedang berada di gerbang kebenaran. Lalu, tangan Edward kembali seperti semula. Dia pun bisa melakukan alkemi dan melawan ayah. Edward berhasil membuat ayah terjatuh. Namun, dia kembali bangkit dan menyerang Grid dengan tujuan untuk menyerap batu bertuahnya. Grid berencana untuk memasukkan dirinya sendiri ke ayah lalu menghancurkannya dari dalam. Kemudian, dia berhasil merubah tubuh ayah menjadi arang yang rapuh. Namun, hal ini juga membuat Grid mati. Grid yang seorang homunculus bersedia untuk mengorbankan dirinya demi kemanusiaan. Kemudian, Edward memukul ayah dan menghancurkannya. Hal ini membuat jiwa-jiwa yang ada pada dirinya keluar. Ayah sudah benar-benar mati sekarang. Kemudian, dia masuk di gerbang kebenaran dan berbicara dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia akan memberinya keputusasaan atas kesombongannya. Lalu, Tuhan mengurungnya untuk selama-lamanya. Sementara itu, Edward merasa sedih karena ditinggal Alponse. Lalu, dia memikirkan cara untuk membawa Alponse kembali. Dia melakukan transmutasi manusia dan masuk di gerbang kebenaran. Dia bertemu dengan Tuhan dan bersepakat bahwa dia akan membuang kemampuan alkeminya untuk ditukar dengan Alponse. Tuhan berkata, Apa kau yakin? Kau akan menjadi manusia biasa tanpa alkemi. Edward menjawab, Iya, lagi pula sejak awal aku hanyalah manusia biasa. Pada akhirnya, tubuh Alponse kembali seperti semula. Setelah kejadian tersebut, Edward dan Alponse kembali ke kampung halaman dan bertemu dengan Winry. Hohenheim meninggal dengan wajah bahagia di depan makam istrinya. Roy Mustang menjadi Führer dan mengatur kembali hubungan diplomasi dengan suku Isfal. Ling Yao menjadi kaisar di negeri Xing dan menjalin hubungan damai dengan klan Mei Cheng. Umunculus Pride dirawat oleh istri Bradley dan mempromosikan bahwa manusia dan Umunculus bisa hidup berdampingan. Cerita berakhir dengan Happy Ending, Perfect Ending, Masterpiece. Terima kasih. Terima kasih.